Parpol-parpol Koalisi Indonesia Maju tidak sejalan di Pilkada Banten. Partai Gerindra dan Partai Golkar yang merupakan dua kekuatan besar di Koalisi Indonesia Maju punya calon yang berbeda. Gerindra mengandalkan kadernya Andrasoni, sedangkan Golkar mengusung Ayrin Rahmidiani. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, perbedaan pandangan antara Gerindra dan Golkar tidak mempengaruhi pembentukan koalisi di daerah lain. Idealnya memang Kim yang mendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran tetap bersama-sama di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada. Nama Andrasoni menurut Habibur Rahman sebenarnya sudah ditawarkan untuk menjadi bakal cawaguk mendampingi Ayrin Rahmidiani. Namun kubu Ayrin diklaim menolak usulan tersebut. Kalau khusus untuk Banten, ya kalau memang misalnya kader kami nggak layak jadi cawaguknya Bu Ayrin, ya nggak apa-apa juga. Sementara di grassroots, kepercayaan diri kader kami sangat tinggi. Kan kami kemarin menang, 2019, Ketua DPRD. Lalu sekarang cuma kalah tipis karena kami fokus di Pilpres, ya kan. Dan yang dicalonkan ini Andrasoni, Ketua DPRD Banten. Jadi nggak ada masalah, kita juga nggak bisa paksakan. Kita hormati ya teman-teman, Partai Golkar, ya tapi kita juga punya aspirasi lain. Ini soal apa namanya, aspirasi kader di bawah.